Maksudnya mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, Mahfud MD, menganggap keputusan MK sangat demokratis. Usulan ini pernah ia koordinasikan di DPR pada 2018 yang lalu. Menurut Mahfud MD, parpol sewajarnya disejajarkan dengan calon perseorangan untuk persyaratan agar tercipta sebuah keadilan. Hal ini lebih baik jika Pilkada Jakarta harus disandingkan dengan kota kosong ataupun calon boneka. Ditambahkan tidak hanya PDIP yang dapat eksis dalam mengusung figur calon dalam Pilkada nanti, namun semua partai yang terlanjur bergabung dalam Kimplas pun masih memiliki peluang untuk mengusung dan mendaftarkan calonnya sendiri. Saya kira ini keputusan yang bagus dan KPU harus segera melaksanakan ini dan ini terjadi di lebih dari 36 ya, 36 Pilkada yang juga akan menghadapi masalah yang sama dengan Jakarta. Kita akan dihadapkan dengan kotak kosong atau dengan calon boneka. Nah dengan adanya ini akan menjadi lebih hadil dan lebih baik. Itu berlaku bagi semua, bukan hanya PDIP itu. Semua partai yang sekarang sudah terlanjur bergabung pun di Kim misalnya, Kimplas itu. Loh saya kalau tidak bergabung dapat sendiri nih? Bisa. Ini kan belum berdaftaran. Jadi masih ada kemungkinan 12 partai yang kemarin bergabung itu keluar dari... Secara teoritis boleh. Kalau kemungkinan saya tidak tahu kan, apa namanya, political curve-nya kita tidak tahu ya. Ada yang sudah diikat macam-macam. Tapi secara teoritis, secara hukum boleh kalau sekarang misalnya ada yang mau keluar di antara partai-partai yang di bawah 20% lalu bergabung sendiri itu sangat bisa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.